Acara pelantikan ini merupakan pelaksanaan daripada komitmen Presiden Pada tanggal 10 September 2019 di Istana Negara Untuk melakukan afirmasi penerimaan seribu orang putra-putri terbaik Papua Untuk berkarya di berbagai BUMN Termasuk bagi penyandang disabilitas Program afirmasi serupa juga telah dilaksanakan oleh berbagai kementerian dan lembaga yang lain Perti Presiden selaku Ketua Pengarah Bersama para Menteri dan pimpinan lembaga terkait saat ini Sedang menfinalisasi rencana aksi tindak lanjut INPRES tersebut Yang mencapai tujuh bidang prioritas Yaitu penandulangan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, pemberdayaan UMKM Pencapaian SDGs dan infrastruktur Sesuai dengan arahan Presiden Program aksi tersebut disusun Dengan semangat dan cara kerjaan baru Yang lebih efektif Agar mampu menghasilkan Peningkatan kesejahteraan Bagi wilayah Papua dan Papua Barat Peningkatan kesejahteraan